Halo semuanya, pada video kali ini, saya akan membahas tentang perbedaan antara modem dan router. Karena banyak orang benar-benar berpikir bahwa modem dan router adalah hal yang sama, tetapi tidak, mereka berbeda dengan peran masing-masing pada jaringan komputer. Jadi, saya akan menjelaskan perbedaan antara keduanya. Jika kalian ingin memiliki akses internet di dalam rumah atau bisnis kalian, kalian harus memiliki modem. Modem adalah sebuah perangkat yang membawa akses internet ke rumah atau bisnis kalian. Modem juga yang membuat dan memelihara koneksi khusus ke penyedia layanan internet dan memberi kalian layanan akses ke internet. Alasan mengapa kalian harus memiliki modem adalah karena ada dua jenis sinyal yang digunakan pada komputer dan internet. Komputer hanya dapat membaca sinyal digital, sementara sinyal di internet adalah sinyal analog. Ketika data analog datang dari internet, modem mendemodulasi sinyal analog yang masuk menjadi sinyal digital, sehingga komputer dapat memahaminya. Dan modem juga memodulasi sinyal digital keluar dari komputer menjadi sinyal analog saat keluar ke internet. Dan disinilah kita mendapatkan kata modem. Kata modem memiliki arti modulasi-demodulasi. Persis seperti apa yang dilakukan oleh modem. Modem itu memodulasi data keluar dari komputer dan mendemodulasi data yang masuk dari internet. Kemudian peran router masuk setelah modem. Ada pun berbagai jenis router. Ada router yang digunakan dalam bisnis, Organisasi yang lebih besar dan ada router yang lebih kecil yang digunakan di rumah dan usaha kecil. Tetapi pada dasarnya fungsi mereka sama saja. Tetapi pada video kita kali ini, kita akan menggunakan router yang digunakan di rumah atau usaha kecil. Karena router ini sangat mudah ditemukan di mana saja. Router adalah sebuah perangkat yang merutekan koneksi internet kalian ke semua perangkat kalian. Entah di rumah atau tempat bisnis kalian. Router mengarahkan koneksi internet ke semua komputer, tablet, ponsel kalian, dan sebagainya. Sehingga perangkat-perangkat tersebut dapat mengakses internet. Router rumah atau kantor kecil akan memiliki switch bawaan, Atau istilah kerennya built-in switch, Dengan beberapa port ethernet. Sehingga kalian dapat menghubungkan banyak perangkat yang menggunakan kabel ethernet Dan juga berfungsi sebagai wireless access point. Sehingga perangkat merekabel seperti tablet dan laptop dapat memiliki akses internet. Secara teknis, kalian benar-benar tidak memerlukan router. Jika kalian hanya ingin satu perangkat kalian mengakses internet. Kalian cukup menghubungkan kabel jaringan perangkat itu langsung ke modem, Dan kemudian kalian akan mendapatkan akses internet. Namun, seperti kebanyakan rumah dan bisnis, Akan memiliki beberapa perangkat yang membutuhkan akses ke internet, Dan disanalah kalian akan membutuhkan router. Ada juga berbagai jenis modem. Dua jenis yang paling umum adalah modem ADSL dan modem ONT. Jadi, tergantung pada jenis internet apa yang akan kalian gunakan, Karena kalian perlu menggunakan jenis modem yang benar. Modem kabel yang terhubung ke rumah kalian, Umumnya sekarang menggunakan kabel fiber optik, Karena menawarkan koneksi internet yang sangat cepat. Biasanya disediakan oleh perusahaan yang sama, Yang menyediakan kalian dengan layanan televisi digital, Seperti telkom, Yang merupakan salah satu penyedia terbesar di Indonesia. Dan modem ADSL, Terhubung menggunakan khas saluran telepon rumah, Menggunakan kabel RJ11. Tetapi, modem yang satu ini, Perannya semakin tersisi oleh keberadaan modem ONT. Banyak dan beragam sekali penyedia layanan internet yang ada. Jadi, ketika mereka mengirimkan modem, Atau jika kalian membeli satu di toko komputer langganan kalian, Modem mungkin merupakan kombinasi router modem, Sehingga akan menjadi modem dengan built-in router nirkabel, Dalam satu perangkat PC, Seperti yang satu ini. Di sini adalah contoh dari beberapa jaringan berbeda, Tentang bagaimana mereka terhubung ke dalam jaringan internet. Misalnya, jaringan ini di sebelah kiri, Menggunakan modem ADSL dengan penambahan router. Hal ini adalah contoh skenario untuk implementasi di kantor atau rumah kecil, Sehingga komputer dan tablet dapat memiliki akses internet. Sementara, di bawah ini, contoh lain, Dan jaringan ini menggunakan modem ONT untuk memanfaatkan di kantor atau rumah, Sehingga komputer, laptop, dan tablet dapat mengakses internet. Jaringan di sebelah kanan ini adalah contoh dari jaringan bisnis dan menggunakan modem ADSL. Dan jaringan ini menggunakan router bisnis, Sehingga kita dapat menghubungkan komputer dan servernya. Dan akhirnya, jaringan yang di atas, Dan ini hanya memiliki satu perangkat yang membutuhkan akses internet, Sehingga tidak perlu menggunakan router. Komputer dapat langsung terhubung ke modem, Karena hanya satu perangkat membutuhkan akses internet. Jika kalian bertanya-tanya tentang bagaimana hub dan switch berhubungan dengan router dan modem, Kalian harus melihat video saya yang lain, Dimana saya menjelaskan perbedaan antara hub, switch, dan router. Perlu diingat bahwa sebagian besar router akan memiliki built-in switch di dalamnya. Jadi tidak perlu memiliki switch jika Anda sudah memiliki router yang memiliki switch di dalamnya. Misalnya, router seperti ini mungkin memiliki 4 port switch terintegrasi, Sehingga kalian dapat menghubungkan 4 kabel ethernet untuk perangkat kabel kalian. Kalian mungkin perlu menambahkan switch ke jaringan ini, Jika kalian membutuhkan lebih banyak koneksi kabel untuk perangkat kalian, Sehingga kalian bisa menghubungkan switch ke router kalian, Dan kemudian menambahkan lebih banyak koneksi ke switch. Hanya untuk memperjelas semuanya, Di sini kita memiliki internet dengan semua routernya. Lalu ketika internet dialihkan ke jaringan pribadi ini, Pertama-tama, koneksi internet mencapai modem, Kemudian beralih dari modem ke router, Dengan switch yang terintegrasi, Dan kemudian diteruskan ke semua komputer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!